Open Science Open Science, sebuah istilah yang semakin sering terdengar di komunitas ilmiah. Tapi apa sebenarnya maksudnya? Ilmu pengetahuan didorong oleh kemajuan teknologi dan alat digital, kecerdasan buatan, data besar, internet of things, pencetakan 3D dan komputasi kuantum, serta infrastruktur digital dan fisik terbuka seperti laboratorium terbuka, perpustakaan, warisan budaya, basis pengetahuan digital, jurnal akses terbuka, dan kampus universitas terbuka di desain ulang. Teknologi dan infrastruktur ini, serta inisiatif dan strategi sains terbuka di tingkat Eropa, nasional, dan universitas, pada gilirannya memungkinkan penelitian untuk bereksperimen, mengembangkan, dan mengadopsi praktik, prinsip, dan tujuan sains terbuka baru untuk mengatasi tantangan besar masyarakat. Baik UNESCO maupun Komisi Eropa telah mengomentari hal ini dan mendefinisikan Open Science sebagai pendekatan baru untuk menjadikan penelitian ilmiah lebih mudah diakses dan transparan, serta untuk bersama-sama mengembangkan solusi terhadap tantangan global. Yaitu ini tentang membuat hasil, data, dan publikasi ilmiah terbuka dan dapat diakses oleh semua orang. Hal ini memungkinkan para peneliti di seluruh dunia untuk berkolaborasi, berbagi temuan mereka, dan bekerjasama untuk memecahkan tantangan global. Hal, salah satu landasan Open Science adalah sumber daya pendidikan yang terbuka. Sumber daya pendidikan terbuka mendorong penerapan praktik pertukaran terbuka, elemen lainnya mencakup, misalnya publikasi open data atau open access. Untuk menggunakan semua sumber daya ini dengan benar, pengetahuan tentang lisensi terbuka sangat membantu. Gagasan umum dibaliknya adalah pengetahuan harus dibagikan. Karena ketika ilmu dibagikan, maka bertambah, Open Science dan sumber daya pendidikan terbuka membawa kita lebih dekat ke dunia di mana penelitian dan pendidikan dapat dilakukan tanpa batas.